Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet muncul di tengah kasus hukum yang diduga melibatkan Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Kim. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Daniel Johan pun mendengar wacana tersebut dari awak media. Dengar isu reshuffle dari kawan-kawan media juga, kata Daniel saat dihubungi tribunews.com, Senin, 2 Oktober 2023. PKB, kata Daniel, menegaskan bahwa urusan perombakan Kabinet ada di tangan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, selaku Kepala Negara. Kita serahkan ke Pak Presiden karena paham yang terbaik untuk berjalannya pemerintahan, tandasnya. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, angkat bicara soal isu perombakan Kabinet atau reshuffle yang akan dilakukannya dalam waktu dekat. Presiden tidak membantah atau mengiakan soal isu tersebut. Ia hanya menanyakan sumber awal isu tersebut muncul. Dengar dari mana, kata Jokowi usai acara istana berbatik di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu Malam, 1 Oktober 2023. Sebelumnya isu perombakan Kabinet Santer terdengar akan dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dalam waktu dekat. Sejumlah nama menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti oleh Presiden Jokowi. Meskipun demikian belum ada konfirmasi resmi bahwa reshuffle kabinet tersebut akan dilakukan. Sejumlah menteri yang terseret kasus hukum diantaranya yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SEL. KPK pun telah melakukan penggeledahan kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!